Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslim ini pendengar setia radio dais dan pemirsa MAJT TV serta TV ku dimanapun anda berada Alhamdulillah di kesempatan yang penuh berkah dan manfaat ini kita dijumpakan kembali oleh Allah SWT di kajian sore kali ini dengan keadaan sehat walafiyat Alhamdulillah di kajian sore kali ini nana sumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita ya beliau Habib Diyaudin Al-Mutuhar Untuk itu yuk kita sapa terbidak Assalamualaikum Habib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya Habib sihat ya Alhamdulillah sihat Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin Amin Mudah-mudahan kita disihatkan oleh Allah SWT Dan yang hari ini lagi tidak inap badan atau kurang fit ya badannya Mudah-mudahan Allah menyembuhkan dan mengangkat penyakitnya Amin 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 Waktu kamu persilakan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Allah SWT masih memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan kajian dari kita penasuhi Diniyah Karena kan dari Al-Imam Abdullah bin Al-Habda Setelah kita bisa dibilang mungkin setahun lebih ya kita membahas soal sholat Betul Kemudian kemarin kita sudah membahas tentang bahayanya atau ancaman dalam syariat Terkait dengan orang yang sengaja tanpa ulur meninggalkan sholat Itu memang beliau sampaikan sebagai penutup dalam bab sholat Sehingga sekarang beliau masuk ke rukun yang selanjutnya yang penting dalam konteks syariat Dalam konteks agama Yaitu zakat Sebelum kita membaca dari kitab masyarakat dunia ini Kita ketahui dulu bahwa Zakat merupakan salah satu hal yang kita sebut dengan rukun Islam Betul Dimana rukun Islam ini para ulama sepakat Rukun Islam adalah salah satu hal atau salah diantara banyak yang disebut dengan Ya ma'lum minadin bil-tururah Sebagai pengetahuan dasar tentang agama Islam Sehingga zakat ini kalau ada orang yang mengingkari kewajibannya Maka para ulama sepakat menghukuminya dengan kufur Artinya dia sudah dianggap keluar dari Islam Ada pun sama seperti sholat kalau dia yang sepakat malas Tidak mau mengerjakan walaupun ada hartanya yang memang wajib disakati Kita hukumi sebagai orang yang fasik Itu yang kemudian menyebabkan Saat menjabat sebagai khalifah Ya beliau memerangi orang-orang yang Ya mencegah atau menolak membayarkan zakat Ya karena beliau menganggap bahwa zakat ini adalah Pentingnya sama seperti sholat Betul Nanti akan beliau bahas tentang betapa banyak Allah SWT yang membarengkan Ya antara sholat dengan zakat Kita baca dari kitab Nasuddin Yah ini Beliau alimah mahadad rahimah Allah SWT menyebutkan Ya ketahui lah segenap saudara-saudara aku Semoga Allah menjadikan kita dan kalian semua Termasuk orang-orang yang menjadi suci Dan juga orang yang menyebut nama Allah Dan juga kemudian sholat Ini merupakan potongan dari salah satu ayat Ya sebagian ulama menafsirkan bahwa Ya sebagian ulama menafsirkan bahwa Sungguh telah beruntung Orang yang menjalankan atau mengeluarkan zakatnya Ya dalam konteks ini para ulama menafsirkan zakat Disitu adalah zakat fitrah Ya zakat fitri Yang kemudian dia menyebut nama Tuhannya dengan takbir Ya takbir eid Ya fasallah sholat eid Sehingga di potongan ayat ini Ya apa di potongan ayat ini Sudah menjelaskan bahwa zakat itu Ya maknanya atau fungsinya sama seperti Ya pembersih tazakkah Ini juga dikuatkan di sholat At-Tawbah Dimana Allah SWT berfirman Khut bin awalihim shodakatan tutahhiruhum waduzakihim Wa Nabi Muhammad ambillah Sebagian dari harta mereka Yang nanti fungsinya itu tutahhiruhum Mensucikan mereka waduzakih Membersihkan mereka Itu kemudian itulah kemudian Menerjemahkan atau memberikan makna Bahwa zakat diantara maknanya adalah Apa At-Tazkiyah atau at-tathir Ya membersihkan Ya membersihkan harta yang kita peroleh Dan juga semoga Allah SWT tidak menjadikan kita Orang-orang yang mendahulukan dunia Ya daripada akhirat yang lebih baik Daripada dunia tadi Ketahuilah bahwasannya zakat itu termasuk diantara Lima fondasi dasar Islam Itu hadis yang masyur itu Bunia Islam wala khams Islam didirikan di atas lima fondasi Yang pertama syahadat Wa iqamin sholat Kemudian mendirikan sholat Wa iqamin sholat Wa iqamin sholata Wa atuz zakat Ya darikan rasulat Dan tunaikan Keluarkan zakat Dan apapun yang kalian Ajukan Yang kalian Persembahkan kepada Allah Dari kebaikan Maka akan kalian dapat Di sisi Allah Artinya pahalanya Juga akan kita dapatkan Jadi Orang Jawa bilang Tidak musproh Apapun yang kita Kita Serahkan kepada Allah Kita pasang kepada Allah Pastikan kita dapatkan Pahalanya Inna allaha Bima ta'amaluna basur Sembunya Allah s.w.t Maha memandang Maha melihat Apapun yang kalian kerjakan Wa qala ta'ala Fi wasfi ibadihil mu'min Allah s.w.t Saat mensifati Hamba-hambanya yang mu'min Beliau Allah berfirman Alladzina yuqimuna sholata Yaitu mereka yang Mendirikan sholat Wa mimma razaqnahum yuntitu Dan mereka adalah Dan mereka juga orang-orang yang Menginfakkan Apa-apa yang Sebagian dari apa yang kami Kami rezekikan kepada mereka Ini banyak sekali Ada buahnya ayat yang Kemudian menyebutkan Tentang sholat dan zakat Jadi Betapa pentingnya Sholat dan zakatnya Sampai berkait-kait Terima kasih Di awal itu Allah s.w.t Menyebutkan Kemudian ditutup dengan Ula'ika'ala hudham mirrabbihim Orang-orang yang Ya yuqminu nabil ghaibi Beriman dengan hal yang ghaib Wa yuqimuna sholat Menjadikan sholat Wa yuqtu'aba Wa mimma razaqnahum yunfiqun Kemudian menginfakkan Apa yang Apa yang kami Rezekikan kepada mereka Ya ula'ika'ala hudham mirrabbihim Wa ula'ika humul putiham Mereka adalah orang yang mendapat Petunjuk dari Allah s.w.t Ini Apa namanya Satu hal yang penting Jadi Ada ikatan yang langsung Kepada Allah Vertikal ya namanya Ada juga yang horizontal Melalui zakat Makanya kemudian Apa namanya Syahalul Jum'ah Mantan pejabat Mufti Mesir Beliau menyebutkan bahwa Zakat ini adalah Takaful ijtima'i Sekarang orang bilang Petasuransi gotong royong Jadi Sesama muslim Membantu saudaranya Yang Yang saat itu Mungkin kurang mampu Atau dalam kondisi tertentu Yang menjadi mustahik zakat Semacam asuransi Yang sudah Allah Terapkan Atau sudah Allah aturkan Bagi seorang Bagi orang Islam Orang mu'min dengan Sebagian mu'min lainnya Merupakan Sama-sama Saling membantu Memerintahkan kepada kebaikan Menjaga dari kemungkaran Menjadikan sholat Menjalankan Atau mengeluarkan Zakat Dan Nabi S.A.W. juga Menyebutkan dalam sabdanya Banyak siapa Yang mengaku Beriman kepada Allah Dan Rasulnya Dan hari akhir Maka hendaknya dia Mengeluarkan Atau menunaikan Zakat hartanya Kemudian Al-Mam Hadim Mengomentarnya Nabi memberikan Pemahaman Orang yang tidak Menanyakan zakat Berarti bukan mu'min Karena Tekstnya jelas Maka Orang Sulfiq Nyebut Pemahaman terbaliknya Berarti orang yang Tidak beriman Tidak mengeluarkan Zakat Karena yang beriman Mengeluarkan zakat Yang tidak beriman Tidak mengeluarkan zakat Tapi sekali lagi Itu kemudian Dicek dulu Dia tidak mengeluarkan Zakatnya Karena apa Kalau memang Malas Pelit Aku kerja Kerja diwil Masuk Kau bagi-bagi Itu kita hukumi Tapi kalau Memang dia menolak Kewajibannya Maka itu bisa masuk Kedalam kekufuran Wa'iyyadu Orang yang Solat Puasa Bulan Ramadhan Dan juga Berhaji Kemudian Tidak Mengeluarkan Zakat Hartanya Solatnya Puasanya Haji Yang tidak akan Diterima oleh Allah SWT Sampai dia Mengeluarkan Zakat Itu Imam Ahmad Memberikan penjelasan Bahwa Karena antara Solat Puasa Zakat Haji Itu saling terkait Terikat Satu sama lain Ini tidak bisa Orang Cuma mengerjakan Satu Kalau memang Mampu ya Dalam hal ini Memang sudah Wayahe Sudah waktunya Dia harus Wajib mengeluarkannya Saling terikat Saling terikat Satu sama lain Bahkan dalam sebuah hadis Nabi S.A.W Ketika ditanya Oleh seorang sahabat Ya Rasulullah Bagaimana Cara aku Untuk masuk surga Atau Disitu Sahabat tanya Ya Rasulullah Ada tidak amal Yang memang Bisa membuat aku Masuk surga Nabi menjawabnya Komplit Lima rukun islam Ini jawab komplit Sehingga Nabi ingin mengatakan Bahwa Kunci masuk surga Atau amal Yang bisa masuk Ya lima rukun islam Ini Jangan dipisah Jangan di Oh Jangan di Oh aku penting Sholat 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 Zakatku Posok Gampang Saring Bisikin Nambungan Atau misalnya Cuman aku penting Posok Sholat Yang lainnya Nanti Tidak Itu saling terkait Satu sama lain Jangan di Jangan di Ahbekan Allah SWT Tidak akan menerima Dari seorang Yang mengamalkan Dari rukun islam tadi Sebuah amal Dari salah satu Dari rukun islam tadi Kecuali kalau Dia mengamalkan semuanya Sekali lagi Dalam konteks ini adalah Saat mereka mampu Karena dalam rukun islam ini Yang memang mutlak Tidak bisa tidak Digoyang sama sekali Cuman sholat Sementara puasa itu Ada beberapa hal Yang memang Ada ulurnya Ada ruksohnya Ada ruksohnya Yang kita bisa Tidak puasa dulu Nanti kita kombok Sementara zakat juga sama Ada beberapa jenis harta Yang memang wajib Zakatnya Ada yang tidak Haji pun juga begitu Memang bagi yang mampu saja Dia punya mampu Mampu keuangan Perjalanannya Ada nafkah yang tinggal Untuk keluarga yang jalan sebagainya Tapi poin Saat mereka mampu Ada orang yang mampu semuanya Kok hanya sebagian Mendahulukan sebagian Daripada yang lain Itu yang kemudian Dicelak oleh Alimam Haddad Di kitab Tansu Al-Diniyah ini Sebagai mana telah Sampai dari Nabi S.A.W Yang tadi saya sebut Bahwa Saat seorang sahabat Tanya Rasulullah Ada tidak amalan Yang bisa mengenai Masa surga Nabi jawab Lima sekaligus Yang ta'budullah Wa la tusriku bi syai'ah Kemudian Wa tuqimu sholah Wa tuqtizzaqah Wa tasumur Ramadhan Wa ta'hujjal Itu lima Lima harkun islam Yang nabi sebutkan langsung Untuk menjawab Ada tidak amalan Yang bisa bikin aku Masa surga Sehingga disimpulkan Berarti lima sekaligus islam ini Satu kesatuan Tidak bisa dipisah Wa alam Kemudian Kalau sudah begitu Apakah Zakat itu Di semua harta Tidak Dia berjelaskan Wa alam Anna zakata Ketahuilah bahwasannya Zakat itu La tajibu illa Fimalin maksus Tidak wajib Kecuali di harta Tertentu Betul Itulah kenapa Dalam beberapa Kita pikir Ulama itu Menjelaskan zakat Dengan Dengan teks Atau dengan Penerjemahan Dengan kalimat Malun maksus Harta yang khusus Yang tertentu Yukroju min malin maksus Dikeluarkan dari Harta tertentu Ala wajhin maksus Dengan tata-tata tertentu Ila asnafin maksus Kepada kelompok tertentu juga Jadi Jangan dibayangkan Berarti Wah Berarti aku untuk duit Satu juta Uduh untuk ke zakat Tidak Atau misalnya Saya punya tanah Harus ke zakat Tidak juga Harus ada Ada syarat Rukunnya Yang tidak bisa Ada kriterianya Kemudian beliau mulai merinci Di antara kriterianya itu Ada apa Apa aja Wahuwa anniswabu Yaitu anniswabu Batas minimal Dari Dari bentuk apa Atau dari jenis apa Minadzahabi walfiddah Dari emas dan perak Wa amwalit tijaroh Harta Atau barang Dagangan Walhububi Wathimar Biji-bijian Dalam konteks Madhab syafi'i Biji-bijian yang dimaksud adalah Tanaman Yang menjadi Makanan pokok Wathimar Dan buah-buahan Di madhab syafi'i Sekali lagi Hanya dua buah-buahan Yaitu Kurma dan Anggur Wal an'am Dan juga Hewan ternak Hewan ternak pun juga Hanya tiga jenis Yaitu kambing Sapi Dan Artinya Tidak semua Harta yang kita miliki Wajib untuk Dizakati Jadi sekali lagi Jangan kemudian Meremehkan zakat Sampai menganggap Zakat itu tidak penting Atau juga Jangan menganggap Bahwa semua harus Dizakati Tidak Ada ketentuannya Sehingga apapun Yang kita keluarkan Kalau tidak sesuai Dengan ketentuannya Jatuhnya bukan zakat Jatuhnya sodako Walaupun kita tidak Tidak menyatakan Bahwa sodako julek Tapi dalam nama zakat Itu tidak Dalam nama zakat Itu tidak Dan juga Zakat itu tidak wajib Kecuali di waktu tertentu Jadi tidak setiap hari Tidak setiap bulan Kalau kita Apa bahasanya Kalau sekarang mungkin Orang menganggap Zakat ini sama kayak pajak Ya harus setiap bulan Atau setiap tahun Kita bayar Tidak juga Ya karena Bisa jadi ya Bisa jadi Kalau pajak itu kan mungkin Ada Ada bagian-bagian tertentu Yang memang wajib pajak Misalnya PBB Atau misalnya Profesi Dan sebagainya Zakat pun juga begitu Ada jenis tertentu aja Tidak semuanya Waktunya kapan Wahuwa al hawlu Yaitu Hawl Satu tahun Satu tahun Dalam jenis apa aja Finnuqudi Gimas dan perak Waktijaroti Dan perdagangan Wal an'ami Dan juga hewan ternak Hewan ternak Iya Terus bagaimana dengan Biji-bijian dan tanaman Disebukan Wa'indal hasadi Fiz zuru'i wathimar Saat panen saja Yang tidak panen Atau misalnya Panennya tidak mengenisop Ya juga tidak wajib Iya Jadi Jangan kemudian Saya sering Apa? Sering dapat pertanyaan itu Macem-macem Jadi Ada yang bertanya Saya barusan beli tanah Apakah tanah saya Wajib izakati Saya barusan beli ini Apakah wajib izakati Itu bukan termasuk Harta yang wajib izakati Karena Dari mantap syafi'i Sebatuan yang disebut ini Hanya ada enam Jadi Mas perak Yang kalau kita kiasikan Dengan masa sekarang Yaitu uang Kemudian Apa namanya Mak din Mak din itu Barang tambang Barang tambang Yang berupa mas dan perak juga Kemudian nanti ada rikas Rikas itu Barang temuan Yang berupa mas dan perak Kemudian nanti ada Barang dagangan Lalu Apa namanya Setelah itu Al-an'am Apa namanya Bukan bukan Hewan ternak Hewan ternak Kemudian zur Tanaman Tanaman tadi juga Tidak semua Cuman Makanan pokok Yang bisa jadi makanan pokok Dan juga buah-buahan Yang berupa korma Atau anggur Sudah itu aja Bermat ter syafi'i Selain itu tidak Selain itu tidak Walwajibu Qadrun maksus Kemudian yang wajib Dikuarkan juga Sekadar yang khusus Yang ada Ini ingin menyebutkan Bahwa Zakat itu Min malin maksus Fi waktin maksus Di waktu tertentu Yang diluarkan Qadrun maksus Kadarnya pun juga Tertentu Berapa Dua setengah persen Dua setengah persen Minyanakdiwati jarroh Dari Apa namanya Emas perak Atau kalau sekarang uang Dan juga Baran degangan Jadi kalau kita Misalnya punya Emas perak Yang sudah memenuhi nisop Yang diluarkan cuma dua persen Kalau zaman dulu Nisopnya itu pakai Koin ya Karena dulu Tukar Barter ya Alat tukarnya pakai Koin emas itu Disebutkan Di banyak kitab itu Dulu 20 dinar Nisopnya Ya satu Satu koin Dinar itu Sekarang ini Kalau salah dihitung Sekitar 4,25 gram Alat mulih hal Ya 20 koin Emas dinar Itu saat menenuhi nisop Yang dikeluarkan Hanya Setengah dinar Jadi yang 19,5 Masih miliknya Orang Kan enggak apa Bukan hal yang besar banget Ya bukan hal yang besar banget Bahkan mungkin Apa Pinjol Lebih gede Pajaknya daripada Daripada zakat ini tadi Kemudian kalau yang Tanaman bagaimana Wal'ushru Tanaman itu Wal'ushru Sepersepuluh Minal hububi Wasimah Dari biji-bijian Dan buah-buahan Alati tusko Bi gayri mu'nah Yang tidak Membutuhkan Biaya Untuk penyiramannya Ya Kalau sawah itu Apa namanya Yang dari Tanah irigasi Tadah hujan Tadah hujan Sawah yang tak ada hujan Atau yang sudah ada Irigasinya Tinggal Tinggal nyambung-nyambung Itu 10% Iya Kalau Ada Biaya yang dikeluarkan Ya Wani Sufru'usri Filnatitus Qabil mu'nah Ada biaya yang dikeluarkan Maka cukup 5% yang dikeluarkan Iya Tidak banyak Wa amman na'amu Ada pun hewan ternak Wahiyal ibilu wal bakaru wal ganam Yaitu Onta Sapi Dan Kambing Faya tulna Dhurufiha Maka Akan amat Amat sangat panjang Karena Setiap Setiap jumlah itu Nanti ada Ketentuan yang dikeluarkan Dan lain sebagainya Nanti Cerinjanya ada di kitab Jadi Untuk Gampangnya gini lah Nanti di Sapi Onta itu Dimulai Semenjak 5% Kemudian Sapi Dimulai Semenjak 30 ekor Kemudian Kambing Dimulai Semenjak 40 ekor Itu sudah masuk Di shopnya Nanti ada yang dikeluarkan Apa aja Itu nanti di Kitab Tafiki Karena Panjang itu Nanti panjang Panjang Faya jipu Ala suahib Kemudian Bagi orang-orang Yang memiliki Harta-harta Semacam-macam Harta tadi Sekali lagi 6 kategori itu Atau 5 ya Karena Kebarang temuan itu kan Nemu masalahnya Faya jipu Ala suahib Maka wajib Bagi orang yang memiliki Harta-harta Tentu tadi Untuk mempelajari Ilmu zakat ini Yang wajib Dia ketahui Apa saja Yang dia ketahui Yang wajib dia ketahui Kadarnya berapa Atau batas minimalnya berapa Jadi jangan asal Wah aku pokoknya Punya kambing Sudah keluar ke zakat sih Padahal belum Belum waktunya Belum sampai ini Kemudian Kadar yang dikeluarkannya Berapa Jangan Loman sih boleh Tapi kalau dinamakan zakat Ya harus sesuai dengan porsinya Ada secara-secara tertentu Jangan Wah Cuma emas 2,5% ini Kurang maram Kurang mantep Terus keluar ke 5% Ya tetap Yang jadi zakat Cuma 2,5% Yang lainnya Yang 2,5% lainnya Mungkin atas nama sodako Ya betul Kemudian Wal mustahakina Alladzina Yajibusor Fuzzakati Ileyhim Wama Fima'na Dari Kemudian Dia juga harus tahu Siapa saja Orang yang menerima zakat Ini yang kemudian Sering Sering kita Sering kita alami Apa Bahasanya Salah sasaran Salah sasaran Penyaluran zakat Jadi kita harus tahu Kriteria apa saja Atau siapa saja yang disebut Dengan Fukoro Masakin Gherim Kemudian Visabilillah Ibnusabil Kriteriannya apa saja Jangan sampai kita Merasa Oh ini kayaknya fakir Terus kita kasih Enggak Harus tahu detail Jangan sampai Penyalah apa Salah sasaran itu tadi Karena kita harapkan Bahwa zakat ini Bermanfaat Untuk yang betul-betul Membutuhkan Ini bukan hanya Sebatas Uang lewato Gitu Enggak Orang yang mengeluarkan zakat Memiliki pahala Yang amat sangat besar Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan juga memiliki Ada beberapa Manfaat-manfaat Wafaa'id dinia Waduniawiya Ya faedah-faedah Atau Manfaat-manfaat Di Dini ya Secara keagamaan Ya satu sisi Dalam konteks agama Dapat pahala Waduniawiya Dan juga Sisi keduniawian Karena Nabi SAW Dalam sebuah Dalam sebuah riwayat Menyebutkan Saat menjelaskan Ada yang tanya Ya Rasulullah Bagaimana aku masuk surga Nabi jawab Ta'budullah Engkau menyembah Allah Latu syukubih syai'ah Tidak menjarikannya Watuqimu sholat Ya Mendirikan sholat Watuqtiz zakah Engkau mengeluarkan zakat Watasilur rahim Ya Menyambung Selatuh rahim Yang mana dua Ya Dua yang pertama ini Bisa kita sebut Hubungan kepada Allah langsung Sementara dua yang terakhir ini Zakat dan juga Selatuh rahim Itu adalah hubungan sosial kita Kepada selama manusia Maka saat kita Zakat Ya Atau saat kita memberikan Selatuh rahim Kepada Kepada sesama muslim Atau saudara kita yang lain Maka Selatuh rahim Kita sedang membangun Hubungan baik Itu juga sebuah faed Atau sebuah keuntungan Yang kita rasakan Di dunia ini Ya terlebih lagi nanti Yang di akhirat Yang Allah persiapkan Untuk kita Saat kita menghadap Kepadanya Subhanahu wa ta'ala Allah alam suara Alhamdulillah Terima kasih Penjelasan yang sangat Luas sekali Komerensif sekali Ini menarik sekali Berkaitan tema ini tadi Tentang Zakat Tapi sebelumnya Saya sapa dulu Para pendengar dan Pemirsa yang ingin Bertanya ya Bisa melalui WSPANYA Radio Di 0821-336-70 ribu Dan bisa langsung saja Melalui via telepon Di 024-6746-352 Bib kita lanjut lagi Bib kajian Sudah kali ini Berkaitan dengan Zakat tadi Ada Mungkin kita bisa Membegian antara Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Yang kita bahas tadi Ada kemungkinan besar Kita fokusnya Ke Zakat Mal Zakat Mal ini Ada beberapa Ternyata Ada beberapa Zakat Profesi Zakat dan Itu kalau kita lihat Dari Segi Apa ya Segi pencaharian Mata pencahariannya Ada profesi Dan sebagainya Ada Zakat Tadi ada lima Dasar Di antaranya Adalah Zakat Maspera Perdagangan Pertanian Dan peternakan Ini yang menjadi Masalah adalah Ketika Ketika Seseorang itu Sudah memiliki Harta Hartanya itu Cukup Untuk Dijakati Sudah masuk nisop Berarti ya Sudah masuk nisop Tetapi dia Memiliki Biasa Yang namanya orang Pasti memiliki hutang Ya Apakah Mana yang di dahulu Ya betul Mana yang di dahulu Betul kan Hutangnya dilunasi dulu Ataukah kita memberikan Membayar Zakat Karena sudah memenuhi Persyaratan Satu nisop itu Gimana Jadi Para ulama menyebutkan Bahwa Kalau hutang tadi Yang dimaksud Untuk hutang itu Adalah hutang yang ajil Artinya sudah jatuh Temponya Maka wajib dibayar dulu Sementara Zakat Bisa apa Kalau memang Dengan dia bayar hutang Kemudian hartanya berkurang Ya Kuruntur nisop Ya berarti Jendak wajib zakat lagi Tapi kalau hutangnya Adalah hutang yang ajil Yang belum jatuh tempo Maka hutang yang belum jatuh tempo Ini tidak bisa Mencegah kewajiban zakat Jadi tetap dia wajib Mengeluarkan zakat Jadi nanti dibedakan ya Antara Juga jenis hutangnya Apakah yang Sudah jatuh tempo Atau yang belum jatuh tempo Kalau sudah jatuh tempo Maka dia kedebankan Bayar hutang dulu Sementara kalau yang belum jatuh tempo Maka dia kedebankan Zakatnya dulu Oh baik Terima kasih Ada lagi Satu lagi nih Kadang Kita bingung Bingungnya seperti apa Zakat yang kita Apa yang kita berikan Atau zakat yang sudah Memenuhi Satu nisop itu tadi Semisal kayak Ternak Kambing Ternak kambing Berupa kambing Ataukah kambing itu Dijadikan uang Untuk di zakatkan Ya itu nanti Kembalinya ke khilaf Antara mazhab syafi'i Dengan mazhab yang lain Kalau di mazhab syafi'i Ya dalam zakat mal Ya zakat mal Maka Apapun jenis Yang menjadi Kewajiban zakat kita Dikluarkan sesuai Dengan jenisnya Kalau wajibnya adalah Emas berak Maka yang diluarkan Juga emas berak Kalau wajibnya adalah Hewan ternak Maka yang diluarkan Juga hewan ternak Kalau wajibnya Buah-buahan Atau tumbuh-tumbuhan Yang diluarkan pun Juga tumbuh-tumbuhan Kecuali di Ya di perdagangan Karena gak mungkin kan Orang misalnya jual Apa Property lah misalnya Maksudnya yang dikeluarkan Di paru Tembok etok Misalnya gak mungkin kan Kemudian di apa Di tijara itu Bisa diuangkan Lagi kok di mazhab syafi'i Yang bisa diuangkan Dari zakat mal Hanya zakat tijara Tapi di mazhab yang lain Kalau setelah Di mazhab imam abu hanifah Ya zakat apapun Termasuk zakat fitrah pun Bisa diuangkan Ya dengan Dengan apa Dengan diantara Sebabnya Atau alasan Apa Ulamak mazhab hanifah Membolehkan adalah Karena uang lebih bermanfaat Bagi orang lain Oke oke Ini diantara alasan mereka Ya kalau kita kasihkan zakat Dalam jenis yang memang Masih kita zakat Ujung-ujungnya Nanti mereka jual lagi Kita kasih kambing Ya nanti kambingnya dijual Kita kasih apa Kita kasih Misalnya Maksudnya emas Maksudnya emas juga Nanti emasnya juga bakal dijual Maka Dengan alasan itu Di mata Fahnafi diperbolehkan Untuk menguangkan Ya zakat Kemudian diberikan kepada yang berhak Jadi itu nanti khilaf aja Antara mata Kadang gini Kambing Ketika kita memiliki kambing Ada kambing yang dibiarkan Begitu saja Dan ada kambing Yang ada perawatan Kayak tadi kan Ada sudah disebutkan Di tanaman juga ada yang Betul Tanaman juga Terus Ya antara Pertanian dan Pertanian itu Memang Ada beberapa jenis Ada beberapa jenis Yang Perlu kita Sampingkan kepada Para pendengar Dan pemirsa Jenis-jenis apa saja Yang zakat itu Termasuk kategori Zakat yang Itu Istilahnya adalah Zakat yang Origin Yang penting Yang penting Yang penting Tapi Sebelum dijawab Kita akan lihat Setelah satu nada berikut Dipancarkan dari Menara Al-Husnah Dipancarkan langsung Dari Menara Al-Husnah Dipancarkan dari Menara Al-Husnah Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah 107,9 FM 107,9 Radio Da'wah Islam Terupan dalam Da'wah dan Nada Radio Da'wah Islam Atau yang kerap disingkat Radio Da'is Telah mengudara Sejak 23 September 2006 Radio berfrekuensi 107,90 MHz Yang bertempat di Lantai 1 Menara Al-Husnah Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah Merupakan radio Yang bukan hanya Menampilkan Da'wah siar agama Islam Tapi ternyata Yang lain adalah Da'is Menyajikan acara Hiburan Pendidikan Dan informasi Dengan format Islam Saatnya disapa dulu Ada gabung Ke SMS-nya Berjumpa kembali Bersama saya Konan Di dalam acara Uswa Kita akan membahas Ada sesuatu yang berkaitan Dengan tanaman Kau muslim Masih dalam acara Salam Pagi Kau muslim Sesaat lagi Kita akan bergabung Dengan Masjid Agung Jawa Tengah Untuk menantikan Aslan Salah Tengah Selamat sekali Kak Fajar Pagi hari ini Bisa menemani Adik-adik semua Dalam acara Siaran Anak Tera Selain itu Da'is Da'is mempunyai Keunggulan Untuk memikat hati Para pendengar Dan berbeda Dari radio lainnya Yaitu Adanya segmen Dialog interaktif Mengenai CR Agama Islam Yang sangat dibutuhkan Setiap masyarakat Radio Da'is Menjangkau Daerah Semarang Demak Kendal Dan sekitarnya Bagi pendengar Yang berada Di luar kota Tidak perlu takut Ketinggalan berita Kini Anda bisa Download Aplikasi Da'is Play Yang telah tersedia Di playstore Smartphone Anda Radio Da'is Terdepan Dalam dakwah Dan nada 0821-336-70 ribu Kamu muslimin Mendengar setia Radio Da'is Kita kembali lagi Di kajian sore kali ini Oke Ini sudah ada yang Telepon ini Assalamualaikum 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 Oh dari mas Resa Ya Gimana mas ya 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 Terima kasih telah menonton. Iya, 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 iya. Oke. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dengan Bapak Reza ya. Langsung saja Pak Reza, langsung saja Bib. Gimana tadi dari pertanyaan dari Bapak Reza, kenapa ada penyaluran Jakarta tadi diberikan kepada Basnas. Basnas dan Basnas itu memberikan kepada anak kekurangan gizi tadi. Nah itu yang mustahiknya itu yang berhak menurut Mas Zakat itu kayak fakir miskin itu tidak menerima tapi diberikan kepada mereka-mereka. Itu gimana Bib? Jadi pada prinsipnya Basnas itu nanti posisinya sebagai amil. Karena amil itu orang yang bertugas menghitung, mengambil, menyalurkan zakat. Namanya amil. Yang mana dalam konteks matah, dalam konteks fikih, amil itu harus resmi dari pemerintah. Betul, betul. Dalam hal Indonesia. Di Indonesia ini kita tahu ada Basnas. Kemudian kalau dibagikan, uangnya masuk ke Basnas, terus dibagikan kepada anak yang kekurangan gizi. Kekurangan gizi tadi. Kalau memang anak ini dari keluarga yang mungkin masuk kategori fakir miskin, masih bisa masuk kategori mustahik. Tapi kalau yang dimaksud dengan anak yang kekurangan gizinya adalah anak yang bukan terkategori keluarganya, kategori fakir miskin atau yang dari 8 asnab lagi, ya itu agak aneh. Atau gini, Bib. Dia tidak kekurangan gizi tapi penambahan gizi. Biasanya disalurkan untuk, mohon maaf ya kayak ada beli susu untuk. Prinsipnya gini, prinsipnya 8 kelompok ini sudah dinas dalam Al-Quran. Jadi di matematik satu ini tidak boleh keluar dari 8 kelompok ini. Jadi mau bagaimanapun ya harus mustahiknya dari 8 kelompok ini. Jadi kalau misalnya di luar 8 kelompok ini, ya dalam kategori bikin itu bermasalah. Tapi kan kita juga tidak tahu kalau Basnas memang sudah melakukan itu, apakah ada pertimbangan-pertimbangan yang kemudian bisa mengkategorikan orang-orang yang kurang gizi atau menambah gizi ini masuk kategori pakaian miskin atau tidak, kita kan juga belum tahu. Atau mungkin masuk kategori, apa namanya, Ibn Sabil yang jauh dari orang-orangnya. Betul. Kita juga belum tahu kan. Jadi tidak bisa menghukumi juga. Tapi prinsipnya, zakat harus diberikan ke 8 kelompok yang mustahik, yang juga disebut dalam Al-Quran. Jadi Al-Fukorak, Mas Yakin, Amil, kemudian Mu'alaf, kemudian Ibn Sabil, orang yang musafir, Visabilillah, Gharim, orang yang pailit, kemudian terakhir apa namanya, orang yang mempunyai hutang, Gharim itu. Gharim, mempunyai hutang, Astagfirullahaladzim. Satu lagi, orang yang jihad, Visabilillah. Betul. Yang jihad, Visabilillah. Jadi 8 orang ini yang harus dijadikan sebagai mustahik. Di luar dari 8 kelompok ini, dalam fikir itu bermasalah. Walaupun, kalau salah, di era tahun 70-an, sudah ada fatwa dari Lajinah Iftah di Mesir itu, yang membolehkan menyalurkan zakat untuk kepentingan umum. Dalam hal ini, yang disebutkan di draft-nya itu adalah untuk bangun jalan, bangun rumah sakit, bangun sekolah untuk wilayah-wilayah untuk tertinggal. Tapi yang disebutkan itu, jadi, apa, apa yang sepertinya, kepentingan umum, bukan kepentingan personal. Itu yang saya tahu, tapi, walau alhamdulillah, nanti bisa dicek langsung ke ke-Beslasnya nanti, untuk menilai itu. Memang, memang ini sangat riskan sekali ya, Bibi, ketika kita memberikan zakat, tujuan kita adalah untuk menyalurkan mustahik yang memang berhak menurut mejakat, tapi, dari, mohon maaf, dari, mungkin ya kita belum tahu sih, sistem dari beslasnya ya. Dari kita sendiri juga mungkin bisa, dari kepanitiaan juga mungkin bisa. Betul, betul. Karena, apa, kekurangan atau tidak sinkronnya, apa, pengetahuan yang kemudian, apa, membuat, tanda kutip, salah sasaran tadi. Betul, betul, betul. harus belajar. Baik itu tadi Pak Risa ya, insya Allah kita, paham dengan apa yang disampaikan, Ternyata memang, semuanya itu memang, ada koridor, atau ada batasan, terus ada, syarat-syarat yang harus memang, itu diperlukan untuk diberikan, zakat dari, Basnas tadi. Oke, Bibi, tadi pertanyaan tadi Bibi, yang dari. Dalam konteks masa kini, yang orang mungkin, kalau tanya, apa jenis zakat yang mungkin, umum sekarang ini ada ya, yang pertama adalah zakat fitrah ya, nanti akan dibahas, zakat fitrah, di Bilon Opo, di Pasat Bilon Ramadwan. Kemudian dari zakat mal itu, yang mungkin, sering orang banyak itu, orang banyak bisa ya, itu nanti di zakat, emas perak, yang dikiaskan zaman sekarang, dengan uang. Kemudian juga sama, apa namanya, uruntijaroh, barang dagangan. Itu dua, dua zakat mal yang amat sangat mungkin, semua orang bisa, yaitu yang harusnya dipelajari oleh, setiap muslim yang, bergerak di bidang itu. Ya Allah alhamdulillah. Alhamdulillah Bik, karena waktu kita sudah selesai, kita berdoa bersama. Amin. Monggo Bik, diaduk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, amin. Allah SWT, barakat, amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. 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 Alhamdulillah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. sub indo by broth3rmax